Halo, kembali lagi di channel Zepirontes Hobby Dan episode kali ini saya akan memainkan Grim Guardian Ini game baru rilis Dan Grim Guardian ini dibuat oleh Inti Creates Inti Creates mungkin buat teman-teman yang belum tau Inti Creates itu dia mengerjakan seperti Mega Man Zero Lalu Mega Man ZX, ZX Advance Lalu mungkin kalau yang lebih baru lagi itu Blaster Master Zero Lalu Bloodstained Nah Grim Guardian ini genre-nya kurang lebih sama seperti Castlevania Atau yang suka disebut dengan Metroidvania Maka tanpa berlama-lama mari kita coba langsung play game ini Inti Creates Ya, saya sendiri pun juga bisa dibilang kolongan old school yang suka dengan game-game language ini voice-nya Voice language ini, berarti Japanese-Dimbing Ok Saya sendiri juga tipe-tipe old school yang suka dengan game pixelated seperti ini Ini sebelumnya saya sudah pernah ngetes, tapi tanpakan untuk review ini Kita start dari awal lagi Oh ya, disini game-game sudah bisa cooperate ya Dua player sekaligus Dua player sekaligus Saya juga bisa ditakusnya Dua player sekaligus iengah itu diisi gemriter Tengah Terus Saya izan Setelah Saya zain ремah Tengah Pinsulated nya cukup retro sekali ya, ini selevel 16-bit Super Nintendo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ok, let's go. Kalo dishooting dia ga bisa jalan deh. Jadi melee dan... Jangan jauh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya menarik ya. Berasa kayak main symphony of the night. Bukh there dulu. Di DAMニ sped lewok tail... Gok. Kau nggak, lebih oke. Jangan關i tak di sini. jadi penasaran kalau Inggris dapet seperti apa ya Oh harus dipenuhi tadi tuh set point selamat menikmati 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 selamat menikmati